Hai, pada sesi video kali ini saya akan memberi contoh sebuah program sederhana yang dibuat dalam bahasa pemrograman python Oke, kita mulai saja dengan Open New File Nah, ketika kita Open New File atau kita memulai dengan New File Kemudian secara otomatis spider memberi spider editor ya, memberi komen di atas seperti ini ya Jadi ini otomatis bisa Anda hapus semua jika mau ya Misalnya Anda hapus seperti ini juga tidak masalah ya Anda bikin misalnya komen sendiri ya Ingat, komen untuk yang lebih dari satu baris kita pakai 3 tanda kutip double ya Ya, seperti ini kita bisa komen di antara 2, 3 tanda kutip double ini ya Jadi kita misalnya Nama misalnya ya Name ya, misalnya Tanggal ya, misalnya Oke ya, misalnya seperti itu Kemudian Anda misalnya buat Program untuk menghitung luas ya Misalnya ya Oke ya, jadi Apa yang kita tulis di antara 3 tanda kutip double Ini tidak akan dibaca oleh python interpreter ya Nah, selanjutnya kita mulai program kita ya Misalnya pertama kita akan mengeluarkan di layar Print Program untuk menghitung luas ya misalnya Kita bisa buat seperti ini ya Misalnya Selanjutnya Ini ingat Tanda pagar adalah Kita gunakan untuk membuat komen dalam program ya Yang lebar Yang lebar Nah, disini Anda tulis LBR misalnya ya Misalnya 10 misalnya ya Kemudian Panjang Panjang 20 misalnya ya 20 misalnya ya Kemudian Hitung Luas ya Nah, ini Kalau Anda perhatikan ya Print ini Ini adalah Keywordsnya Bahasa Pemrograman python ya Tandanya Kalau disini di print Seperti Coklat ya Hitung luas Panjang misalnya ya I LH Pemrograman Pemrograman Dan Pemrograman Dan Pemrograman dan Pemrograman Él Dan oke ya sudah selesai pembuatan programnya sekarang kita coba run programnya kalau Anda lihat ya hasilnya adalah seperti ini program untuk menghitung luas luas sama dengan 200 jadi ini memang program yang sangat sederhana mudah-mudahan ini bisa membantu Anda memulai untuk membuat program dalam python jadi memang sangat sederhana untuk mencontohkan bagaimana cara Anda membuat sebuah program dalam bahasa pemograman python oke cukup sekian contohnya have a nice day have a nice day selamat menikmati selamat menikmati